Guys ternyata Man Ray punya anak Jadi saat itu Patrick membantu Man Ray untuk menemukan anaknya Dia mencoba menggali tanah dan ternyata di bawah tanah tersebut terdapat sebuah ruangan Man Ray memasuki ruangan tersebut dan akhirnya dia pun bertemu dengan anaknya Tapi sayangnya anaknya itu sudah meninggoy guys Kasian banget Man Ray pun sedih dan tidak terima dengan semua ini Tiba-tiba Patrick datang dari atas dan menindihi Man Ray kayak gini Man Ray pun bertanya kepada Patrick di mana letak bom yang bisa menghancurkan semua tempat ini Patrick pun akhirnya menunjukkan bom tersebut kepada Man Ray Man Ray yang senang akhirnya memeluk bom tersebut Tapi tadi sangka si Patrick malah mau memukul bom itu guys Percobaan pertama Patrick meleset karena pusing melihat lampu kamera Dan percobaan kedua meskipun begitu pelan Eh malah membuat bom itu jadi meledak dan menghancurkan semuanya Guys serem banget Dua bocung ini diculik sama si Kopet Jadi ceritanya ada seorang bapak-bapak yang menculik para bocil untuk dijadikan minuman dan makanan Bocil yang diculik pun dibekuin terlebih dahulu Terus di blender dan kemudian dimakan Di sisi lain ada bocil cewek yang bisa terlepas tuh Dia mau balas dendam kepada bapak si Kopet itu Bocil ini bacok bapak itu dari belakang sampai dia jadi pingsan gini Dia juga menyelamatkan temannya Nah pas mau kabur bocil gedut ini malah sempet-sempetnya ngilir makanan si bapak itu guys Ketika mereka mau keluar eh tapi si bapak itu keburu bangun dong Mereka jadi panik dan langsung lari tuh Beruntung bocil gedut ini numpahin makanannya guys Sampai membuat bapak itu jadi terpleset dan masuk ke dalam blender Dengan GC-nya bocil cewek ini langsung pencet tombol blender itu Si bapak si Kopet itu teriak-teriak kesakitan dan si bocil cewek ini hampir tertangkap lagi guys Untungnya bocil gedut itu berhasil menolongnya dan bapak si Kopet itu hancur di dalam blender Sungguh mengerikan ya guys Ayam jantan ini lagi jatuh cinta guys Ketika hendak menuju rumah si ayam betina Dia melihat ada kampak yang berlumuran darah kayak gini Sesampainya di rumah ayam betina Dia kaget banget dong Ternyata ayam betina itu sudah tidak memiliki kepala Si ayam jantan langsung lari ketakutan Dia bersembunyi sambil melihat si ayam betina itu Tak disangka di depan ayam betina sudah ada si ekor elang yang kelaparan Elang itu langsung membawa ayam betina Si ayam jantan jadi marah dong karena ayangnya itu dibawa burung elang Dia langsung lari dan segera menyelamatkan ayangnya itu Dia berhasil mengikuti elang dan bergelantungan kayak gini Di atas ayam jantan dan elang itu berkelahi Dan akhirnya ayamlah yang jadi pemenangnya Ayam jantan dan betina ini akhirnya terlepas Dan disitu ayam jantan baru menyadari tentang perasaannya itu Sampai suatu hari ayam betina pun akhirnya bertelur Dan satu dari ketiga telur itu menetas anak ayam yang sama seperti ibunya Tapi mereka sangat bahagia guys Jadi guys ada seorang nenek yang sedang memasak makanan Aroma makanan itu sangat enak sampai membuat serigala terpancing Serigala itu datang dan mau melahap sang nenek Tapi untungnya sang nenek langsung pergi tuh Si nenek menyiapkan makanan untuk kakek dan hewan peliharaannya Kemudian dia pergi ke gudang untuk mencari sesuatu Terus ada kepala serigala yang masuk sehingga membuat para hewan ini jadi ketakutan Bahkan ada yang sampai ngompol gitu Si kakek berusaha mengusirnya tapi hewan peliharaannya jadi pada ketakap semua Serigala langsung memakannya dan kemudian datanglah sang kakek yang mau melawannya Tapi bukannya menang eh si kakek malah ikut dimakan juga Di dalam perut serigala si kakek dan hewan peliharaannya itu loncat-loncat kayak gini Sampai membuat perut serigala itu jadi bolong dong Si kakek dan para hewan pun jadi terlempar kembali ke meja makan Mereka akhirnya siap untuk memakan masakan nenek Eh tapi mereka jadi kasihan dengan serigala itu Dan akhirnya serigala itu diajak makan bareng dan perutnya dijahit oleh nenek Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!